Halo Sobat Sobatku dimana saja berada selamat datang di channel ini Channel yang berbagi info-info seputar PNSP 3K dan juga Honorary Kembali pada video kali ini admin menyampaikan Sobat Sobat sekalian Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Sobatku dimana saja berada pada video kali ini Kembali admin ingin berbagi informasi terkait RUU ASN Ini pasal Honorary diangkat jadi PNS wajib Nah mari coba-coba sekalian simak informasi ini Kira-kira pasal yang tertuang dalam RUU ASN bahwa Honorary diangkat jadi PNS wajib Kira-kira seperti apa Namun sebelum admin melanjutkan informasi ini Admin berharap dukungan daripada Sobat Sobat sekalian untuk perkembangan channel ini Dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya Mari simak informasi berikut Rancangan Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN Juga memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorary menjadi PNS Bahkan kalimat di pasal terkait hal tersebut menggunakan frasa Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung Hanya saja tidak semua honorary bisa diangkat secara langsung menjadi PNS Honorary yang bisa diangkat menjadi PNS Yakni yang bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 Berikut ini beberapa ketentuan di rancangan Revisi Undang-Undang ASN yang dikutip dari situs resmi DPR RI Poin 34 rancangan Revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi Di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut Pasal 131A Yang pertama tenaga honorary pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus Dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun Sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Dua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan Tiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama Dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik Antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian Yang keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijasa, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya Yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat Yang keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS RUU ASN juga menyatakan diantara pasal 135 dan pasal 136 disipkan satu pasal yakni pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut Pasal 135A yang pertama, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS Sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 Dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan Yang kedua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS, dan tenaga kontrak Pemerintah maunya P3K baru waktu Diketahui, revisi RUU ASN merupakan usul inisiatif DPR Rumusan dalam RUU ASN yang dirilis di situs resmi DPR RI Termasuk soal pengangkatan honorer menjadi PNS, sudah tentu usulan wakil rakyat Pembahasan RUU ASN sudah dimulai di tingkat panja RUU Pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung Setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K baru waktu Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu Instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K baru waktu Kalau memang P3K baru waktu akan diperlakukan, kami berharap regulasinya harus jelas Apakah P3K baru waktu ini statusnya ASN? Dan bagaimana pengaturan gaji serta karirnya? Tutor Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi NUR Baiti Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih